Tapi penasaran gak sih kalo di kebun raya kalo malem-malem kayak apa? Iya ini ya vlog-vlog yang angker-angker kayak Doain saya semoga saya vlog Yaudah nanti kita jalan-jalan lagi kebun raya tapi dengan suasana yang berbeda Hai Sambat Potek, balik lagi bersama aku Tia Nyonya Ristira Aku masih di kebun raya Tapi kalo episode lalu Sambat Potek liat kebun raya Bogor Itu versi terang-benderang karena siang hari Sekarang kita pengen coba experience kalo kebun raya Bogor Kalo malem-malem tuh kayak apa? Hmm, berani gak? Nih beneran nih kita mau nge-vlog nih malem-malem Ini ya Oh iya ini ada directionnya Sekarang kita mau kemana ya? Ada kebangdiji Perpustakaan Jalan Kenari Kayaknya paling aman kalo kita ke pusat informasi Karena kita gak tau apa-apa Yuk, jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa komen Dan share videonya ya Let's go Let's go Buang! Ini Nah ini dia Glow Jadi kita pengen Ngerasain experience Show baru di Kebun Raya Namanya Glow Terus untuk Piketnya beli disini Terus sobat fotek Kalau misalnya punya pertanyaan Atau pengen tahu informasi yang lebih lanjut Bisa follow Instagramnya Kebun Raya Underscore ID Dan juga Instagram Nyonya Destira Kalau ada Ternyata Glow punya Instagram sendiri Apa nama Instagramnya? Glow ada di bawah sini Sama wangi Pada kue Dan masakan Juga bisa untuk pewarna makanan Beberapa suku di Indonesia Pakai pandan Sekarang kita mau masuk ke Taman Meksiko Kira-kira kalau Meksiko yang kebayang atau? Lanaman apa? Koboy Apa itu? Ya bener Ada lampunya Kasus Koboy Ini aja lebih ke tanaman-tanaman kewin gitu ya Kalau abbasu itu ada yang dipakai buat bahan utama bikin tequila Jadi ini dipotong nih Gitu terus Ininya Diolah Eh Pimpin Makanya ada pimpinnya Mungkin gitu Ini Opuntia kalau udah tua jadinya kayak gini batangnya keras Batangnya keras, cuma di atas-atasnya aja Terus juga kaktusnya kayak bunganya cuma semaleman ya Kayak bunga Wijaya Kusuma Jadi bunga Wijaya Kusuma itu juga sama Dia juga jenis kaktus juga Jadi bunganya begitu lah, bentuknya kan juga sama Ini kucuknya, jadi kalau kucuk udah besar kalian siap-siap tuh malam itu tumbuhin mekar Karena mekarnya cuma semaleman Sama kan bunganya kayak bunga Wijaya Kusuma Di ratu malam Oke, sobat potek, ini ada kerabatnya kaktus, eporbia, gede banget Aku tahu nggak cara bedain eporbia sama kaktus gimana? Keporbia kalau di potek, keluar getah Jadi kalau bisa aku bedain itu eporbia apa kaktus, potek dulu Kalau ada getahnya berarti itu aku boleh bilang Terus kalian pernah nonton itu nggak sih film Crazy Rich Asian? Pernah nggak? Tahu kan? Yang diandungguin bunga Wijaya Kusuma Mekar Itu kan kaktus kan sebenernya Itu tuh kayak momen sakral gitu Karena itu kayak tanaman-tanaman bangsawan Sekarang kita mau ke Taman Akuatik Aku tuh salah satu hal yang aku belum pernah ngerasain adalah Ngeliat kunang-kunang Belum pernah tahu Maksudnya ngeliat dengan mata kepala sendiri tuh kunang-kunang Itu tuh belum pernah Jadi ini mungkin anggap aja udah pernah ya Liat kunang-kunang Walaupun warnanya hijau Kamu udah pernah belum liat kunang-kunang? Ada di kampung aku? Ada Warnanya pasti kuning ya Cahayanya Putih Kalau dipoto bagus ya disini? Gila Hapsi Taman Akuatik Taman Akuatik Yang berisi jenis-jenis tumbuhan air Mulai dari tumbuhan air terdenang Tumbuhan tepi air Tumbuhan air mengatuk Tadi aku sempet Liat Screen Jadi ada Tadi ada edukasi tentang Taman Akuatik ini Terus Aku yang paling tertarik tau gak? Nama ini Nama ini 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 namanya Pisang air Jadi batangnya kayak pohon pisang kan? Tapi atasnya daunnya kayak alfasia Jadi kayak tals-talsan Unik banget Dan ini bisa gede banget Bisa sampai 4 motor Dia asalnya dari Madagaskar Renet Puan pisang air Terus Berarti ternyata ya Selain ada pisang batu Ada pisang air Jadi nanti kita tinggal cari pisang Apa lagi? Eh pisang pasir adegan Pisang goreng pasir Pisang goreng madu ya? Ya pisang madu ada Bener-bener Lengkap ternyata ya Keluarga pisang-pisang gitu Sekarang kita mau ke Taman Taman apa mas? Lorong waktu Oh, lorong waktu Nanti kita keluar-keluar Jadi muda atau jadi tua? Terus best Selamat datang di area lorong waktu Iya, terima kasih Yang mau limpar mana mbak? Kenapa? Kenapa? Gimana? Gimana? Jadi kita masuk ini Keluar-keluar gimana? Di Flintstone Jaman Flintstone Nanti kita keluar di jaman Flintstone ya Jadi kita lihat tanaman apa tuh Yang jaman basuh ya Jadi ada berapa Ini sih mas Yang glow ini Berapa area? Ada 6 zona Sama yang di ticket boxnya ya Di zona 0 kita nyebutnya Ini ada buahnya Gimana pesan edukasinya Dapet lah ya Ada kayak Lumput ini Jadi tadi Sempet Nonton dua kali aku Biar Biar lebih jelas Iya Apa sih warna-warni? Kita tempat duduk Mungkin kita mau di itu kali ya Dikasih tau background Kebun raya Karena disini gak ada tanaman kan Lapangan doang Sotoynya aku ya Kayaknya sih begitu Semoga benar begitu Semoga benar begitu Semoga benar begitu Tatar Sunda Yang tertulis di atas batu Di atas batu yang tertulis Batu tulis Jadi ini lagi di ceritain kayaknya sih asal usulnya ya dari jaman Belanda Tadi ada Thomas Ruffles Sejarahnya gitu ya Kayaknya sejarahnya kebun raya sih Ngal feeling aku ya Jadi ini kayak laser yang ditembak di pohon-pohon gitu ya Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan Pemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta Untuk penuh sekitar di masa depan Tadi udah nonton belum? Ada nggak tadi cuplikannya sedikit-sedikit Tapi yang jelas tadi Nyeritain sejarahnya kebun raya dari jaman Belanda Terusnya sampai Eh ternyata tuh rusa-rusa yang ada di istana Bogor tuh dari jaman Belanda loh Aku juga baru tahu Sampai waktu itu Jepang Terus 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 itu Indonesia merdeka Lalu dikelola sama negara Kayak gitu Sampai sekarang kebun raya nya dari jaman Belanda masih ada Tadi juga disebutin kalo kebun raya adalah Apa tadi? Benteng terakhir Konservasi Spesies Tumbuhan Sudah sudah Selesai Oke Sobat Potek tadi kita udah lihat ya Ternyata kayak gini suasana malem di kebun raya Beda banget sama kalo pagi atau siang kita ke kebun raya Makhluk halus itu gak kelihatan dari tadi ya? Apa? Makhluk halus gak ada ya? Ya kirain kan serem gitu kan Ternyata Ini Gemerlat Jadi kalo misalnya pagi, siang ke kebun raya Kayak suasananya kayak slow Terusnya Kayak apa ya Kayak lebih Lebih fokus lah ya Ngeliat-liat di tanaman Tapi kalo malem Kayaknya ini buat segmen-segmen tertentu aja sih kalo menurut aku ya Jadi yang suka Tenang gitu ya Suka lebih lama keliling-liling Iya itu Datangnya pagi atau siang Tapi kalo malem Mungkin kalo mau bawa anak-anak gitu ya Buat cari pengalaman baru Itu bisa coba malem gitu Ini juga belum dibuka kan ya? Belum Belum dibuka Ya jadi sebenernya masih ada kayak pro dan kontra gitu ya Soal kebun raya Dampaknya terhadap lingkungan gitu ya Iya bener Tapi sih setau aku juga cuma 3 atau 4 taman ya Berapa sih? 3 tamanan ya? Kalo gak salah 4 deh Iya yang dibikin kayak gini ya Dari total kebun raya yang seluas gitu Jadi emang sekarang lagi dikaji Di uji coba Apakah Jadi lagi diliat dulu Sebenernya nih Kalo misalnya di jalanin kayak gini Apakah ada dampak Sama tanemannya Sama mungkin hewan-hewan yang hidup di sini Hewan-hewan malam hari atau kayak gimana gitu Tapi kalo dari aku sih ya Harusnya mungkin Teknologi tuh bisa ngikutin sih Sebenernya kita tujuannya apa Kita maunya apa Terus Tapi kita pengen minimalisir dampak yang ada Mungkin suatu saat Teknologinya bisa ngikutin gitu Ini kayak menurut aku kayak Buat ngerasain experience yang beda sih Daripada kebun raya biasanya gitu Tapi kalo buat aku sendiri ya Agak lebih nyaman kalo misalnya Suasananya lebih tenang gitu Jadi Lampu-lampunya Ya kita nikmatin lampu-lampu Tapi ga usah ada Som-som Kelapu ya Tapi mungkin ada orang-orang yang suka gitu Jadi Supaya di tengah-tengah Mungkin bisa dibikin Aplikasi Itu Terusnya bisa didengerin di informasi masing-masing Jadi soundnya tuh hanya Orang bawa headset gitu Ya orang bawa headset Dengerin sendiri-sendiri Jadi kalo orang yang mau pengen Edukasi belajarnya Bisa tinggal di Bener Karena tadi juga ada sound Sebenernya nyampur kan Ada sound musik sama sound yang edukasi gitu Jadi yang edukasinya agak-agak Kurang jelas gitu Edukasi dapet Orang yang mau sunyi juga Yang mau nikmatin Suasananya dapet Kayak gitu Oke Oke gitu ya Jadi sobat kontek Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Di videonya Bye